Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Memindahkan semua data chat yang ada di WhatsApp ke perangkat lain sebenarnya sangat mudah. Karena di dalam aplikasi WhatsApp sendiri sudah tersedia fitur backup dan restore dengan menggunakan akun Google Drive. Fitur ini memungkinkan kita untuk memindahkan semua data chat yang tersimpan ke perangkat HP lainnya. Dengan syarat, akun Google yang ada di kedua HP ini harus sama. Dan jika berbeda, maka data WhatsApp yang akan kita pindahkan tidak bisa dilakukan dengan cara ini dan harus menempuh cara lainnya. Buat kalian yang ingin tahu caranya, silakan simak video tutorialnya. Dan sebelum berlanjut, silakan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Metode atau cara yang akan saya gunakan untuk memindahkan data WhatsApp ke HP lain adalah dengan mengirimkan file data base yang ada di aplikasinya. Caranya sangat mudah. Langkah pertama, sekarang kita keluar dari aplikasi WhatsApp. Kemudian buka file saya atau file manager yang ada di Android. Kemudian setelah terbuka, kita scroll ke bawah dan buka folder WhatsApp. Selanjutnya, buka lagi folder database S. Sekarang di sini akan kita lihat file database chat WhatsApp yang tersimpan secara otomatis setiap ada chat baru yang masuk. Dan di HP saya ini hanya ada satu saja. Namun jika kita sudah menggunakan aplikasi WhatsApp sudah lama, maka tentu untuk backupannya ini akan banyak ya. Sekarang saya pilih saja salah satu. Dan teman-teman bisa pilih juga sama untuk file yang satu ini. Kemudian kalau bisa ditambahkan lagi dengan file yang di atasnya. Jadi kalau ada banyak, ambil saja dua ya. Selanjutnya untuk file-nya ini kita tandai, kemudian kirimkan ke HP yang lainnya dengan menggunakan koneksi Bluetooth ataupun juga bisa menggunakan Shareit. Oke, jika pengiriman datanya sudah selesai. Kemudian pada HP yang satunya lagi, kita buka aplikasi file manager atau file saya. Di sini saya menggunakan Samsung J3 2016. Kemudian sekarang kita buka untuk file saya. Selanjutnya kita buka untuk file yang tadi. Di sini untuk file-nya tersimpan di folder download ya, seperti ini. Lalu untuk file-nya ini kita tandai, lalu pilih pindahkan. Oh iya, saya lupa mengingatkan bahwa sebelum melakukan cara ini, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu aplikasi WhatsApp di HP yang akan kita pindahkan datanya. Sekarang kita di sini cari file WhatsApp atau folder WhatsApp, kemudian kita buka. Kemudian jika di HP teman-teman di sini ada folder bernama databases, maka sebaiknya saya sarankan dihapus terlebih dahulu. Dan nanti kita akan membuat file databases baru setelah menghapus yang lamanya. Namun jika tidak ada seperti saya ini, maka langsung saja pilih membuat folder. Kemudian buat lagi folder yang bernama databases. Oke, seperti ini. Jika sudah, kemudian kita klik pindahkan ke sini untuk memindahkan file yang tadi sudah ditransfer ke HP ini, yaitu file databases yang dikirim melalui Bluetooth. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita keluar lalu buka aplikasi WhatsApp-nya. Selanjutnya seperti biasa, kita setujui dan lanjutkan. Kemudian masukkan nomor teleponnya. Tentunya nomor ini harus sama dengan nomor yang lama ya, yang digunakan di WhatsApp yang HP yang satunya lagi. Selanjutnya seperti biasa, ada kode verifikasi. Kemudian kita masukkan. Setelah verifikasi berhasil, selanjutnya aplikasi WhatsApp biasanya akan mendeteksi untuk file yang sudah tadi kita pindahkan ya, yaitu database-nya. Dan selanjutnya kita pilih pulihkan untuk menampilkan kembali chat WhatsApp persis seperti yang ada di HP sebelumnya. Lalu di sini kita masukkan untuk nama WhatsApp-nya, kemudian pilih lagi lanjut. Dan sekarang untuk semua chat-nya berhasil dipindahkan ke HP ini. Selain itu, jika teman-teman mempunyai obrolan grup, di sini pun sama akan semuanya ditampilkan. Oke, teman-teman sangat mudah bukan untuk membedakan data chat WhatsApp dari HP satu ke HP lainnya tanpa menggunakan backup dan restore akun. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.